Intro Dari hamba Allah di Tanjung Redep Berau Kaltim Baik, apa yang pertanyaannya ada Alhamdulillah Sallallahu Alaihi Wasallallahu Alaihi Wasallam Apa yang bisa membuat hawa nafsu kuat dan lemah Dan bagaimana cara menundukkan hawa nafsu Yang selalu menggiring ke arah kemaksiatan Sebagaimana firman Allah Baik, nafsu amarah Nafsu akan selalu mengajak kepada kejahatan Kecuali nafsu yang sudah ditundukkan Dan menundukkan hawa nafsu ini perlu proses waktu Sehingga ada namanya lawamah Lawamah harus terus kita tuduh Kita musuhi maksudnya Kita harus tidak boleh kita membela hawa nafsu kita Sampai menjadi mutmainah Sampai menjadi rodiyah Sampai mardiyah Baik, intinya hawa nafsu Bagaimana menundukkan hawa nafsu Hwa nafsu ini kan Di dalam diri kita sendiri Lebih kecil, lebih kecil daripada 70 syaitan Sebab kalau musuh dari luar itu mudah Tapi musuh ternyata dari diri kita sendiri Kadang kita sering menutupi Dengan keeku, aku Sehingga orang lain bisa kita lihat Sebagai sebuah kesalahan Tapi kadang kalau kita sudah yang melakukan Kita sendiri yang melakukan Kita tutup-tutupi Dan memang begitu kaidahnya Sebab kekotoran itu Kalau sudah ada akunya Itu tidak tampak terlihat Kalau itu milik aku Tapi kalau orang lain Dohir atau batin Kita sering buat contoh Misalnya Kalau anda lagi duduk begini Di meja anda Ada ingusnya orang Anda sentuh dengan tangan anda Anda berasa Stop, siapa Buang ingus sembarangan Begitu anda akan marah Kenapa Ingus menjijikan anda Di tangan anda Tapi suatu ketika Semoga anda sehat terus Suatu ketika Ada yang kena flu Kena flu Rupanya berserayat Begitu saja Anda ingus disini Tenang-tenang saja Kenapa kalau tenang saja Ada ingus di tangannya Bahkan cuma ditaruh Di bajunya saja begitu Kenapa Karena ada akunya Ingusku Padahal bahannya sama Sebabnya karena flu Sama Ada aku Begitu juga sering kesalahan Kesalahan kita tutupi Oleh hewan nafsu Diri kita sendiri Nah Memerang hewan nafsu ini penting Koreksi diri kita terus Kekurangan kita Ya Karena kita sering menutup Menutupi dan membela Kalau kita tidak bisa Mengoreksi diri kita sendiri Orang lain suruh mengoreksi kita Bersepakat dengan istri Dengan suami Dengan saudara Kalau saya salah Tolong ingatkan Kalau ternyata kita Bersepakat pun Nasib berat Maka cari orang yang bisa Orang yang musuhi Anda Cari kesalahan Anda Dari mulut musuh-musuh Anda Sebab dia biasanya jujur Kalau mengungkap kekurangan kita Bahkan Kalau memang kekurangan Akan diungkap Karena dia akan mencari kesalahan kita Lumayan Saya dicarikan oleh musuh saya Kekurangan saya Tinggal saya berbenah Maka jangan Tidak usah emosi Kalau kita dibilang Dasar bodoh Barangkali benar Dasar bodoh ini Alhamdulillah Dikasih tahu Ini pertama Yang kedua adalah Hawa nafsu ini Tidak serta merta Hawa nafsu itu Akan meliputi hati kita Hati kita ini bersih Hati itu selalu Kenal Allah Kenal kebenaran Istaftiqol bak Tapi di saat dikuasa Diliputi oleh Aku ego Dan hawa nafsu ini Akan menjadi itu Nah Bagaimana masuknya ini Penutup-penutup ini Yang menutup Hati ini Hawa nafsu ini Yang meliputi hati Diri kita meliputi Kebersihan hati ini Adalah karena apa Ini mata Cendela Telinga Lah kalau mata Sama telinga Kita tidak kita jaga Ya tetap rusak Biarpun kita bersih Kalau cendelanya Kita buka Hawa nafsunya full Dia mengikuti Hawa nafsu Makanya yang boleh dijaga Setelah tadi adalah mata Hawa nafsu macam apa saja Syahwat Tama Loh kita setiap hari Ngelihat mobil tetangga Lebih bagus Akhirnya dia ngenas Masalah urusan mobil Lihat orang Menggunjing Gara-gara mata Melihat Nah Mata Dan telinga Ini bahaya sekali Pembuka Kemudian setelah mata Dan telinga itu Masuk ada Kendi rangkum Setelah dirangkum Oleh hawa nafsunya Dikemas lagi Keluar Makanya ada orang Muncul dengan lesan Macam-macam Dari sini Kuncinya dari sini Telinga Kalau Anda bisa menjaga Telinga Anda Kuncinya mungkin Tetapkan saja tadi Anda jaga mata Anda Pandangan Anda Anda yang Anda baca Bukan Anda baca apa sih Di WA Selalu Anda baca Teng promo Hawa nafsu Untuk belanja nanti Apalagi Gambar yang tidak benar Hawa nafsu Sahawat Ayo Sama telinga Dengar apa sih Kalau sudah Anda jaga itu semuanya Maka Anda terjaga semuanya Maka Hati terjaga Hawa nafsu akan terkalahkan Maka Hawa nafsu akan Menjadi Yang menjadi Melimuti hati kita sendiri Sehingga kebenaran Tidak akan terlihat kebenaran Karena hawa nafsu Semoga Allah Mudahkan kita untuk Mendudukkan hawa nafsu Sehingga nafsu kita menjadi Nafsu yang Mutma'innah Sabaik menjadi Nafsu yang radiyah Nafsu yang mardiyah Nafsu yang radiyah Nafsu kamilah InsyaAllah Allah Terima kasih Atas penjelasannya Dan semuanya pertanyaan Bisa maaf Sampaikan Terima kasih Terima kasih